Ya makasih, ini luar biasa ini ya, ini demokrasi yang kita tonton ini adalah demokrasi yang betul-betul transparan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, selamat malam, salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua, Om Salasirastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu sekalian, Pimpinan Sinan Sementara, Ismeta Dulak yang paling dua, yang paling muda, Senator Lara Sati, sahabat-sahabatmu semua, kolega, senior, junior, yang biasa kita sebut Senator. Senator, Republik Indonesia, di belakang juga ada banyak teman-teman media, wartawan, dan seluruh, seluruh hadirin sekalian yang menyaksikan proses demokrasi yang terjadi di lembaga perhormat di BNB. Bapak, Ibu sekalian, sebuah rasa syukur, sebuah kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa buat saya, karena kita semua hari ini baru saja dilantik, baru saja dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, perwakilan orang-orang daerah yang ditempatkan di Jakarta untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Saya lebih bersyukur lagi, karena saya duduk dan berdiri di sini untuk setiap hal ini. Di ruangan yang sama, saya mau sampaikan beberapa hal dalam waktu yang saksikan ini. Lembaga kita ini berdiri kurang lebih 20 tahun. 20 tahun dengan dinamika yang ada, dengan proses kepemimpinan yang ada, tentu banyak kemajuan-kemajuan yang bisa dicapai seluruh kepemimpinan yang ada, termasuk kepemimpinan sekarang. Bapak, ala nyalaman hati. Kita tidak boleh, tidak boleh abaikan, bahwa begitu banyak disampaikan ini. Saya mau sampaikan, kehadiran lembaga BPD, yang tipe atas dorongan masyarakat daerah, muncul tentu dengan ekspektasi dan harapan yang luar biasa. Sekian orang, sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu suara, bahkan jutaan suara dikirim kepada pundang-pundangnya, senator di Indonesia, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat sekali, tapi juga belumlah waktu yang panjang sekali. Saya sering sampaikan 20 tahun, bukan baik, tapi dia belum keluar, tapi dia ideal untuk menjadi dewasa. Pertama sekali, saya berada di tempat ini sudah kali ke-3. Saya banyak belajar bagaimana lembaga ini bekerja. Apa yang saya sampaikan, tentu kalau teman-teman atau sahabat atau kolega income-nya sudah mengerti betul bagaimana lembaga ini bekerja. Bagaimana titik kelebihannya, bagaimana titik kekurangannya, kelemahannya. Tapi pasti ada sahabat-sahabat baru saya, ada teman-teman baru saya, yang baru bergabung, yang tetap belum tahu banyak posisinya, posisi lembaga ini. Saya menyimpulkan, saya meng-underline. Saya membuat beberapa poin penting ke depan, bagaimana lembaga ini bisa, makin eksis, bagaimana lembaga ini makin hari, makin diperhitungkan. Menjadi parlamin yang kuat, menjadi tempat, menjadi tempat pengaduan masyarakat daerah. Belajar dari pengalaman 20 tahun. Di saat ini banyak kemajuan yang sudah disampai, tentu kita belajar di mana posisi yang harus kita tinggalkan. Banyak kemajuan, tapi beberapa poin yang perlu saya sampaikan, ada lagi. Lembaga ini lembaga yang representatif sekali. Kita-kita hadir di sini, dipilih, dipercaya, dengan legitimasi yang luar biasa. Nah itu yang memang sampai hari ini masih menjadi pekerjaan rumah kita, masih menjadi pikiran dan kebangkitan. Bahwa legitimasi kita yang sangat luar biasa ini, belum sebanding dengan posisi dan fungsi atau kewilangan yang ada. Tapi saya tidak mau berhenti di sini. Saya tidak, saya termasuk orang yang punya paham yang sangat optimis. Saya tidak pernah punya paham yang pesimis. Kami tidak pernah punya paham yang realistis, tapi kita selalu punya paham yang sangat optimis. Kalau kita mampu memotestasi lembaga ini dengan baik, dengan seluruh peluang potensinya, di mana potensi terbaik, peluang terbaik ada di Bapak Ibu sekalian gagasan-gagasan itu, kapasitas itu, kapasitas itu, itulah yang akan kita buat eksplasi nanti. Tapi saya belajar banyak, kenapa lembaga ini sudah 20 tahun tadi masih dipertanyakan? Kenapa? Dianggap kurang, dianggap lemah, dianggap belum maksimal. Saya tahu jawabannya. Ada beberapa poin yang penting yang perlu saya sampaikan. Kata kuncinya, paralemen kita, BPD kita harus kolaboratif dan inklusif. Tapi kalau sekalian, saya sering sampaikan bahwa, konstitusi kita menganut sistem presidensi, yang artinya kekuasaan eksekutif itu ada di tangan presidensi. Maka lebih dari itu, bukan hanya kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif pun ada di presidensi. Atau pemerintah. Apa yang saya mau sampaikan? Kolaborasi dengan pemerintah. Itu menjadi kata kunci, kata kunci yang sangat penting. Agar dari sisi legislasi, dari sisi anggaran, dari sisi representasi, dari sisi apapun, kita sangat memungkinkan memperkuat diri kita dengan cara kolaborasi. Saya mau sampaikan kepada teman-teman. Itu yang menjadi catatan perjalanan kami di BPD ini. Saya harus mengatakan banyak pencapaian yang dibuat oleh Ketua Bapak Lanyal Matani. Saya mengatakan. Tapi izinkan saya akan menyempurnakan jauh di BPD ini. Banyak pencapaian yang sudah dilakukan oleh pimpinan lembaga BPD ini yang dibuat oleh Pak Lanyal Matani. Tapi izinkan kami, PUD kali ini akan membuktikan jiliparannya terbaik yang akan dibuat. Pak Ibu sekalian, kata kunci kolaboratif, kata kunci inklusif, itulah yang saya sampaikan kepada Pak Lanyal Matani pada saat pelucuran untuk kami, Green Demokrasia. Banyak bab-bab yang memang sudah kita siapkan untuk kita laksanakan. Pak Ibu sekalian, saya sangat optimis ke depan lembagainya makin hari makin hidup kami. Bagian kedua yang saya sampaikan, pada malam ini, pada momen ini, hasil perlindungan kami, hasil perjalanan kami, hasil kontenmasi kami, dan hasil konsolidasi berpulang-pulang kami, kami akhirnya bersepakat untuk menunjukkan kepada Indonesia, untuk menunjukkan kepada lembaga ini, bahwa kami tunjukkan bahwa demokrasi yang luar biasa kita bangun dari lembaga ini. Melalui apa? Melalui paket atau jahitan paket pimpinan yang kami buat. Saya bergolong dari anak muda, saya pernah membimbing daerah, pernah jadi ketua daerah. Kami berkolaborasi membuat paket dengan seorang tokoh perempuan, wanita jawa, ibu raku kemas, kemudian kami juga menjahit dan menampakkan paket ini melengkapi dengan tokoh yang tidak asil lagi, tokoh minoritas dari Papua, Bapak Yore. Lalu kami lengkapi aturan mayat ini dengan menunjukkan kepada bahwa kami Indonesia bangun, dengan menarik, memunculkan tokoh agama pusat pimpinan itu. Ini yang saya sampaikan bahwa ini paket pimpinan. Saya harus menyampaikan rasa hormat dan terima kasih luar biasa kepada senior, utamanya ibu raku, Bapak Yore, Siusatansil. Mereka mengatakan, Adidas Sultan, kamu yang paling muda, kamu yang paling depan, kami utkoy hadiah. Saya hormat, saya salur, dan kepada sahabat-sahabatku yang muda-muda, ini momentum kita. Bapak-Ibu sekalian, 2045 hanya menunggu waktu 20 tahunan. Saya beruntung, paket kami berempat, 4-5 hari yang lalu diskusi panjang dengan presiden terpilih, Pak Prabowo Subiyan. Diskusi yang luar biasa, menarik, hangat, dan positif sekali. Beliau sampaikan pahamaran yang luar biasa, bahwa kita harus bersatu, kita harus membangun bersama-sama. Indonesia itu sangat kaya. Karena lembaga ke depan itu harus kuat, harus kolaboratif, harus betul-betul menjadi Indonesia sekarang. Kita harus bersatu, kita harus bersatu, kita kaya, kita kaya, kita kaya. Apa yang saya mau ngomong dari perkembangan itu? Itu yang saya sampaikan, kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Kita punya lembaga DPD yang semua potensi itu ada di daerah. Bayangkan kalau kolaborasi ini betul-betul kita bisa bangun dengan baik, maka keluar-keluar kita terhadap legislasi, terhadap anggaran, terhadap representasi, terhadap keluar-keluar, maka periodikanya akan kita jauh. Dan yang paling penting buat sahabat-sahabat saya yang mungkin umurnya sama dan di bawah saya. Indonesia emas itu hanya menunggu saatnya. Tidak lama lagi, 20 tahun lagi. Saya melihat hasil distribusi kami kemarin, belum menyampaikan banyak yang harus kita benar. Presiden Jogus sudah meletakkan fondasi proses yang luar biasa. Saya sampaikan, Pak, saatnya kepemimpinan Tampak Nanti, isu besarnya rekonsidrasi asodat. Yang banyak yang belum beres, saatnya kita benar, ayo kita benar bersama-sama dan DPI akan mendukung ini. Dan kita bersama-sama. Apa yang saya sampaikan? Saya mau, saya, kita semua, terlibat pada proses sejarah yang begitu penting. Karena saya melihat, saya melihat, 20 tahun ini sudah dekat, tidak lama lagi. Bayangkan kalau kita mampu orkestrasi lembaga ini dengan baik, dengan seluruh potensi yang ada, 152 anggota, didukung oleh pemerintah, daerah, dan pusat, olah-olah tanpa harus mengurangi kekritisan kita. Itu penting. Tanpa harus mengurangi kekritisan kita. Tapi kita bukan oposat. Karena kita bukan pemerintah politik. Kita bukan pemerintah politik. Oke, ya. Satu menit, Pak. Jadi, teman-teman sekalian, ada keyakinan saya bahwa proses sejarah itu akan kita lalui. Akan ada transformasi luar biasa ke depan. Dan sejarah besar itu, saya mau kita-kita disini menjadi bagian penting dari sejarah besar ini. Dengan menempatkan posisi DPD yang tepat, dengan kolaborasi yang kuat, inklusif, maka saya pastikan kalau hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 15, 20 tahun ke depan, kita bisa menyaksikan Indonesia emas dengan posisi DPD yang sudah tidak seperti hari-hari. Dengan posisi DPD yang sudah luarnya. Saya betul-betul punya niat yang baik. Yang kulus, yang ikhlas bersama teman-teman, bahwa periode kali ini, dengan seluruh kekuatan tenaga, akses jaringan yang kita punya, kita membuktikan bahwa DPD mampu menjadi lembaga yang tepat dan kuat. Dengan mengucapkan di silahat yang terakhir, dengan restu teman-temanku, sahabat-sahabatku, kolega semua, Bapak-Ibu sekalian, dengan dukungan masyarakat daerah, izinkankan di berempuan. Saya Sultan Pakir Raja Mudir, Ibu Ratu Hemas, Pak Ustaz, Pan Selidri, Pedro, dan Bapak Yoris. Izinkan kami mewakili teman-teman semua hanya sebagai pimpinan. Kami bukan kursus, tapi kami pimpinan. Izinkan kami nanti, Nesalatau kalau ditakdirkan, memimpin dengan sangat inklusif, demokratis, tidak tekanan, tanpa intibidasi, tanpa ketakutan, karena ini lembaga yang luar biasa. Berarti harus kalian, saya mau tutup dengan, ini kompetisi biasa, ini pertandingan biasa, ini biasa sekali. Menang dan kalah itu biasa. Kalau kami menang, bukan kami yang menang, bukan Sultan yang menang, bukan Ibu Ratu yang menang, bukan Pak Yorisnya yang menang, bukan Pak Tandri, yang menang adalah kita semua. dengan niat membentuk lembaga, dan niat membuat lembaga yang menjadi kuat. Itu yang penting, yang perlu saya sampaikan sekali lagi, mari berkolaborasi, siapapun yang nanti terpilih, ditakdirkan oleh pencipta, ya sudah, itulah kenyataannya, ke depan, yang berbeda pendapat, yang berbeda pilihan, itu dalam agama, itu biasa, tapi yang paling penting, selesai pertandingan, kita bersalahkan, kita tata kasar depan, lembaga yang diperlukan. Sampai jumpa di video selanjutnya, Halo Bang Ya Halo Hah? Oh gue, Bang ganti baterai Bang Bang ganti baterai Bang Bang ganti baterai Bang Bang berirai ya Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat. Yang terhormat. Yang terhormat. Yang mewakili daerah-daerah atau provinsi yang ada di pusantara ini. Sekjen serta jajarannya. Rekan-rekan media dan hadirin sekalian. Pada kesempatan yang kedua ini izinkan kami paket. Nanyala Mahmud Mataliti. Nono Sampono Elviana dan Andi Muhammad Iksan akan menyampaikan visi dan visi. Insya Allah apabila kami terpilih. Insya Allah apabila kami terpilih. Inilah yang kami tawarkan. Kepada kita semua. Bagaimana untuk mengantar DPD RI ke depan yang jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Kabaran ini sengaja kami bagi dua. Yang kita bergotong royong. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan sedikit. Sebagai pendahuluan. Atau yang melatar belakangi. Yang sampai nanti disampaikan oleh. Calon ketua Bapak Lanyalam Mahmud Mataliti. Saya mengambil. Ada dua hal yang berkaitan dengan pendahuluan ini. Yang pertama adalah secara historical tentang DPD RI. Yang kedua sedikit skema. Gambaran garis besar. Yang menyambut apa yang kondisi sekarang kita hadapi. Dan kemudian kita mau kemana. Kira-kira begitu. Hadirin sekalian. Dan seringkali dan terlalu seringkali kita mendengar. Bahwa DPD RI adalah hasil dari reformasi sederhanapan. Anak kandung dari reformasi. Sementara yang sebenarnya. Sejak awal kemerdekaan ini kita raih. Proklamasi 17 Agustus 1945. Di mana BPU BKI menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di sana tergambarkan. Bagaimana sistem ketatanegara kita. Saat itu sudah. Saat itu sudah. Antara masak atau kelompok-kelompok. Saya bersingkat. Di tahun 1955. Di tahun 1955. Perjadilah pemilihan yang pertama. Di layar slide ini. Bergampang seperti ini. Pada saat itu. Memang kondisi negara kita masih. Jauh. Dan jauh daripada yang diharapkan. DPR saja. Pada saat itu baru pergi. Tahun 1956. Bukarno. Mengadakan. Sidang. Atau rapat pembangunan nasional. Yang sekarang kita kenal dengan Musret Bang. Sepakat bahwa. Dibentuk tim sembilan. Tugasnya menampung. Maspirasi dan apa yang akan dilakukan ke depan. Di tahun 1958. Muncul ide dari tim sembilan ini. Pertama adalah. Daerah harus diberikan otonom. Yang kedua adalah. Perlu adanya. Satu lembaga namanya Dewan Daerah. Tetapi. Hasil seminar nasional di seskuat. mendorong. Pemerintah. Agar. Dalam keadaan seperti. Pada saat itu. Diperlukan. Kembali ke. Unda dasar 45. Lahirlah. The Great President. Lima Juni. Saudara-saudara sekalian. Tahun 58. Kalau kita ingat. Atau kita baca. Ada satu gerakan yang menarik. Dari daerah. Ada tiga permintaan yang diminta. Gerakan ini namanya. PRRI Permesta. Dia berbeda dengan pemberontakan yang lain. Di mana semua pemimpin yang berontak itu dihukumati. di ekstribusi. Tetapi khusus untuk. Gerakan daerah ini tidak satupun diberikan hukuman. Diberikan amnesti. Diampuni. Tidak. Karena yang diminta ada tiga hal. Pertama. Pertama daerah yang otonom. Yang kedua adalah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan yang ketiga. Diperlukan adanya dewan daerah. Singkat cerita. 65 lewat. 98 barang ini muncul. Nah disinilah. Lahirnya. GPDRI. Ini sejarah. Jadi kalau kita tidak melihat. Apa yang terjadi sebelumnya. Maka kita akan kehilakan orientasi. Untuk apa lembaga ini dibentuk. Ada prosesnya. Nah perjalanan reformasi lebih dari 20 tahun ini. Tentu kita punya catatan-catatan. Apakah 6 tuntutan reformasi ini bisa. Terpenuhi tentu. Nah oleh karena itu. Ijinkan kami menawarkan sedikit skema. Yaitu membantu kita. Bagaimana memandang DPD saat ini. Dan kita ingin mendorong. Lembaga ini agar mencapai. Kondisi atau situasi yang lebih baik. Atau yang diharapkan. Saya memiliki skema seperti ini. Permasalahan apa yang kita hadapi. Tadi saya tidak mengulangi lagi. Karena sudah disampaikan juga oleh Pak Sultan. Terima kasih Pak Sultan. Apa yang sudah disampaikan. Fakta-fakta yang ada ini juga. Saya buat ini tawaran ya. Dan kemudian apa yang harus kita kerjakan. Dalam tataran kebijakan apa. Dalam tataran visi dan visi apa. Upaya operasional apa yang kita kerjakan. Inilah tawaran kita. Ini akan ada waktu yang membatasi. Nanti di lain waktu kita akan tentu punya waktu untuk berdiskusi. Ya. Jadi saya hanya mengantarkan ini. Sehingga nanti kalau. Apa yang disampaikan oleh calon ketua ini Pak Lanyala. Itulah adalah bagian dari ini. Jadi tidak ujuk-ujuk. Istilahnya tidak ujuk-ujuk. Jadi saya kira ini yang menjadi pendahuluan dari saya. Saya persilahkan Pak Lanyala. untuk menyampaikan kelanjutan dari pamparan paket kami. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Lanyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sementara DPDRI. Yang saya hormati anggota DPDRI Masa Bakti 2024-2029. Yang saya hormati sekjen DPDRI dan jajaran serta hadirin sekalian. Serta para wartawan. Pertama-tama, mari kita panjatkan. Kuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunianya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam. Marilah kita aturkan. Pada jujuan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapat sahabat beliau di hari isyak nanti. Bapak Ibu dan adinda para senator yang saya banggakan. Hari ini adalah momen yang sangat penting sekaligus hari bersejarah bagi perjalanan hidup kita semua. Karena hari ini kita semua sudah diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ini sumpah yang tidak main-main. Karena bagi saya, umat Islam, sumpah dengan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat serius, karena akan kita bertanggung jawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Salah satu kalimat dalam sumpah tersebut adalah, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan daerah, daripada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Sehingga negara ini diharapkan akan dapat penjapat mencapai tujuan lahirnya, yaitu agar menjadi Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Itulah yang selama lima tahun ini saya kerjakan sebagai Ketua DPRI. Saya jadikan lembaga ini menjadi rumah terbuka bagi semua denaman masyarakat. Saya terima siapapun dan kapanpun mereka mau bertemu. Saya datangi hampir semua undangan ke daerah untuk apa saya lakukan semua ini untuk memenuhi sumpah saya. Itulah mengapa saya menjaga diri saya secara pribadi dan tidak main-main dengan kekuasaan, terutama untuk memanfaatkan posisi saya untuk memperkaya diri pribadi atau orang lain. Bapak Ibu dan adindah para senator dapat melihat dan membuka laporan harta kekayaan saya di website RHKPN, yang dalam lima tahun saya menjadi Ketua DPRI, di mana angkanya justru menurun dari tahun ke tahun. Ini fakta, bukan mengada-ada. Silahkan dilihat, karena dokumen tersebut dapat diakses secara terbuka. Tetapi saya bangga, karena saya membangun tradisi bagaimana menjalani kehidupan sebagai pejabat negara. Bagaimana saya memberikan contoh, satunya kata dan perbuatan, komitmen dan konsistensi, serta integritas. Karena saya sadar, semua fasilitas sebagai pejabat negara yang saya terima bersumber dari pajak yang mengalir dari keringat rakyat. Keringat buru, keringat penjaga klotok, keringat tukang dan beli bangunan, keringat tukang beca, dan keringat para pekerja, yang terkadang harus menangis di malam hari, memikirkan nasib keluarga dan anak-anaknya. Dan mereka ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kuloralti. Sehingga saya menjadikasikan waktu saya hanya untuk menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Karena saya sejadi lantik sebagai Ketua DPDRI, Oktober 2019 lalu, saya mundur dan berhenti dari semua aktivitas bisnis yang sebelumnya saya jalani ketika menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri. Bapak-Ibu dan Aditya yang para senator yang saya banggakan, oleh karena itu maruah lembaga ini harus kita jaga, integritas kita sebagai pejabat negara juga harus kita jaga, karena kita adalah orang-orang yang diberi amanat, yang dipilih oleh masyarakat di daerah, yang berharap suara mereka memiliki saluran yang lebih kuas untuk didengar. Kita harus mengawal dan mendorong kebijakan pemerintah untuk berpihak pada daerah untuk dapat terlaksana dengan efektif dan bermuatan keadilan, baik keadilan sosial maupun ekonomi, sehingga tujuan akhirnya negara ini seperti termaktub di dalam hal ini yang keempat, pembukaan konstitusi kita bisa lebih cepat kita wujudkan. Untuk itu, kita harus memberi masukan yang nyata dan faktual kepada pemerintah, sekaligus memandu peta jalan melalui hasil pengawasan-pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang kita lakukan. Saya tegaskan, kita ada yang mengatakan bahwa saya oposisi pemerintah adalah fitnah yang tidak berdasar, karena yang saya lakukan justru memandu peta jalan pembangunan dengan menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah, sehingga pembangunan benar-benar membawa kemakmuran bagi masyarakat di daerah. Apalagi tantangan masa depan yang semakin berat akibat gangguan yang dialami semua negara di dunia, baik gangguan akibat ketengangan geopolitik kawasan dan regional, juga ancaman percepatan teknologi dan gangguan lingkungan akibat pertumbuhan perubahan iklim. Hal itu menegaskan jika bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkoko berwatannya sebagai sebuah negara. Untuk itu diperlakukan satu tekad bersama kerjasama semangat lupa, sehingga bisa terjadi apabila kita konsisten menjalankan tugas dan peran masing-masing. Akhir kata saya mohon doa restu pada bapak, ibu dan hadinda, para senator yang saya bangkakan. Saya ingin mengatakan bahwa yang diladirkan Allah subhanahu wa ta'ala pada saya pasti yang terbaik, dan saya akan ridho dengan takdir Allah, Tuhan yang maha kuasa, karena saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok, karena boleh jadi apa yang kita sangka baik bagi kita ternyata jalan menuju keburukan dan sebaliknya. Karena itu saya hanya berdoa jika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan saya memimpin DPD RI, semoga Allah Tuhan yang maha kuasa yang menggerakkan hati bapak ibu dan hadinda para senator untuk memilih kami, karena sesungguhnya Allah maha membelakbarikan hati manusia. Jika Allah hanya maha kuasa menakdirkan kami memimpin DPD RI, maka saya bersumpah untuk merangkul semua senator di gedung ini, meskipun mungkin tidak memilih saya, karena bagi saya kita adalah saudara sebangsa dan setanah air yang harus melakukan perjuangan yang sama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sarang dan terang untuk kita semua, Syalun Um Sati-Sati Um Nabu Budaya, Sarang Kebajikan. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas, calon paket pimpinan DPD RI, yang terhormat Bapak Aal Lanyalamah Kutmata Liti, Bapak Nono Sampono, Ibu Elviana, dan Bapak Andi Muhammad Isan, untuk pengambilan tempat. Terima kasih. 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 sebentar terima kasih saya persilakan untuk kembali terima kasih